Kementerian Dalam Negeri Direkturat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melalui Direkturat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan menggelar forum dialog dengan mengangkat tema pelestarian Bineka Tunggal Ika. Selain untuk mensukseskan pemilu 2019, forum dialog ini bertujuan menyamakan visi misi dan persepsi pemerintah pada masyarakat. Direkturat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum gelar forum dialog pelestarian Bineka Tunggal Ika untuk menyamakan persepsi pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Kesbang Polsulbar, Generasi Muda, serta para tokoh masyarakat. Selain ingin mensukseskan pemilu 2019, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran aparatur tentang pentingnya peranan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebangsaan di tengah masyarakat, agar perbedaan yang terjadi saat ini bukan menjadi sumber konflik, akan tetapi menjadi kekuatan anak bangsa. Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebanggaan Prabawa, Eka Susanta, mengatakan kepala daerah juga harus mengetahui tugas dan fungsinya, menjaga persatuan dan kesatuan daerahnya, dan menghindari potensi yang akan memicu terjadinya konflik, apalagi mendekati 17 April yang akan semakin memanas. Kepala daerah itu tahu pasti tugas dan fungsinya, terus menjaga persatuan dan kesatuan, perdamaian, menghindari potensi-potensi yang akan memicu terjadinya konflik, dan mendekati tanggal 17 itu kan tentu tensinya semakin panas. Kan biasa pertandingan sepak bola juga begitu kan, mendekati hari pertandingan itu kan semakin panas, tapi ya kepala boleh panas. Jelang pemungkutan suara banyak beredar berita hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang mengatasnamakan satu golongan yang berdampak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dialog ini diharapkan bisa menjadi salah satu pengikat perbedaan dalam bineka tunggal Ika. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Anius melaporkan.